Mas Didi Ikrah Bini, Ekonomi Indef, apa yang ada baca dari sengkarut informasi soal TAPRA ini? Ini kesalahan fatal. Kesalahan fatal? Kesalahan fatal, legislasi, prinsip, keuangan, manajemen, dan terusnya. Merespon Pak Dodi sama Pak Anton tadi, semangatnya itu kan saya terlibat di dalam amandemen 28H itu harus dilindungi kesehatan dan penyediaan rumah. Yang BPJS berhail, insurance system, itu benar. Tapi ini adalah tabungan, dipraktekan seperti insurance, wajib, itu sudah fatal kesalahannya. Seperti Pak Anton sebutkan tadi. Nah kemudian yang paling penting lagi, kesalahan di situ sosialisasnya tidak berjalan dengan bagus. Dan sekarang kompleks seperti ini kan isunya penyediaan rumah. Nah, ini orang-orang yang menabung itu belum tentu dapat rumah, karena itu jangka panjang ya. Mestinya kalau tabungan itu kan ada dana haji, tidak semua orang yang ikut. Tidak semua orang yang ikut, ikut dana haji saja ya. Tapi bisa diperlakukan kepada ASN karena itu satu grup untuk saling bantu-membantu gitu. Itu problem yang kita hadapi. Sehingga dengan demikian maka ini akan menimbulkan kompleksitas yang ruwet saya kira. Buktinya kan anggota DPR ini kan bingung. Dia mundur lagi kan, tidak seperti itu. Sehingga ini sama dengan prinsip-prinsip asuransi dipraktekan untuk tabungan. Itu salah. Seperti prinsip-prinsip menyetir dokar, dipraktekan untuk menyetir mobil. Itu kesalahan prinsip dasar. Itu kesalahannya ya? Itu kesalahan prinsip. Momentumnya tidak tepat juga? Bukan hanya momentum, tetapi juga trust-nya juga berbahaya. Trust? Ini adalah collection yang sangat berbahaya. Karena semua... Berbahaya kenapa? Ya, ini jadi pengumpulan uang. Dan jadi pengumpulan uang itu trust-nya tidak berbahaya. Tapi kan uang pekerja juga? Iya, kan asuransi Buntutra dan lain-lain kan habis diembat semua. Itu problemnya. Sehingga menurut saya diberlakukan apakah per daerah atau ASN saja dan seterusnya. Serta sosialisasinya harus dilakukan dan betul bahwa ini tabungan. Kalau tabungan itu akan kembali. Tapi kalau tabungan tidak kembali kan sudah seperti asuransi, seperti tanah kerjaan kan tidak jelas baliknya kepada kita. Jadi dengan demikian menurut saya ini harus diperbaiki dan mundur dulu selangkah. Untuk dia bisa memperbaiki dengan baik kesalahan. Baik, Pak Dodi. Jadi kalau kita lihat prinsipnya kan ada prinsip gotong royong ya. Gotong royong agar pekerja itu bisa mendapatkan rumah. Nah kalau terjadi kontroversi di sini sebenarnya prinsip gotong royongnya di mana sih sebetulnya? Ya, jadi prinsip gotong royong adalah bahwa penghasilan yang di atas masyarakat berpenghasilan rendah dia menjadi penabung mulia. Penabung? Mulia atau penabung yang tidak bisa menerima pemanfaatan KPR, 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 KRR. Yang berarti dia golongan berpenghasilan atau mampu. Sehingga mereka dana tersebut dihimpun kemudian dikelola pemupukannya melalui manajer investasi. Ini satu bisnis model yang baru. Oke. Pakai manajer investasi? Tidak diinvestasikan langsung oleh BP TAPERA. Jadi pass through kepada bank kastodi, dari bank kastodi masuk kepada manajer investasi. Kemudian yang kedua terkait gotong royong yang mampu ikut nabung dalam rangka menyediakan sumber dana jangka panjang kepada MBR yang berpenghasilan Rp8 juta. Dengan dia menabung selama menjadi peserta TAPERA 12 bulan, dia sudah masuk eligible, apa yang dapat bisa menerima pemanfaatan. Kalau MBR itu tidak dibantu dengan orang yang tadi yang berpenghasilan di atas Rp8 juta, dia kapan bisa memiliki rumah? Oke. Nah makanya lah, maka disini ada azaz gotong royong disitu mampu membantu yang memang berpenghasilan. Jadi konteksnya adalah kira-kira semua pekerja itu wajib menabung, 2,5% pekerja, 0,5% perusahaan, kemudian dikelola oleh manajer investasi. Sebagian. Sebagian. Sebagian untuk pembiayaan bagi MBR dalam bentuk pemilikan rumah, pembangunan rumah, dan perbaikan rumah. Oke. Dienvestasikan di pasar saham atau dimana pun? Tidak, hanya diinvestasikan ke surat satu pasar uang. Pasar uang. Dua fixed income. Yang ketiga fixed income dengan penyimpanan, jadi disimpan sampai dengan hold to maturity lah. Mas Budi, dari dana ini hampir tidak ada, jadi dana yang dihimpun ini hampir tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Sangat kecil sekali, men-supply rumah, tidak ada. Ini menghimpun uang itu rumah, tapi tidak men-supply, tidak ada. Coba tanyakan kepada Pak Budi, berapa rumah yang disediakan Mbak Bertarun dibandingkan swasta? Sekarang swasta itu sudah jauh lebih pintar dari pemerintah, termasuk negara lain, bisa menyiapkan rumah dengan harga yang sangat murah, 150 juta, 200 juta, dan itu bisa dicicir dengan baik, 1 juta, 2 juta, dan seterusnya. Nah jadi ini pengumpulan dana berbahaya, karena dari sisi dana Pak Budi ini, untuk rumah kan nggak banyak Pak, dibandingkan dengan swasta yang menyiapkan, atau pemerintah yang menyiapkan dari dana pemerintah, bukan dari dana sini. Dari dana ini nggak ada apa-apanya? Gimana Pak? Kalau saya katakan nggak ada. Dana tapera yang saat ini ada dari ASN yang di Bapertarum, sekitar 10,9 triliun. Sudah di redemption karena pensiun, sebanyak kurang dari 500 ribuan, sekitar 4,2 triliun. Sudah redemption. Nggak menyuplai rumah, berapa rumah sudah disuplai dari dana Bapertarum itu? Dari dana yang ada, sebagian dialokasikan untuk pemanfaatan sebesar 2,8 triliun. Berapa rumah itu? Dari 2,8 triliun, tergunakan 2 triliun, sudah menghasilkan 14.167 unit rumah. Iya, 14 ribu. Dari? Begini, Pak. Pak ASN tadi yang menjadi peserta. Ini dana menghimpun untuk rumah. Dari seluruh puluhan juta orang. Tapi menghasilkan 14 ribu. Nanti akan menghimpun banyak sekali, tidak menghasilkan rumah juga. Jadi rumah itu jangan alasan untuk rumah. Problemnya itu problem berat. Menghimpun rumah dari berapa juta sekarang Pak Anton? 100 juta pekerja. Dari situ semua dihimpun, menghasilkan 14 ribu rumah. Sebagai contoh. Nanti oke lah 100 ribu. Itu kan hanya 0,0 sekian persen. Jadi ini sekarang model penghimpunan dana. Karena itu harus ada trust. Kalau tidak ada trust, tidak bisa. Ini bukan asuransinya ya. Pak Dudi mau merespon soal trust tadi itu? Ya, trust. Kenapa kita membangun tata kelola untuk mencakup trusted fund yang dikita kelola? Karena apa? Karena dana tersebut dikelola MI dan setiap hari para pemilik dana bisa mengakses nilai aktifa bersih setiap hari perkembangannya. Nah sejak launching dari 2021 bulan Juni, dana pemupukan sudah kita kembangkan menghasilkan 11,05 persen. Seperti tabungan pensiun, sejak diluncurkan. Seperti tabungan pensiun. Ya, ya. 11,05 persen itu gross dari investment kita. Nah tetapi yang menjadi concern di sini adalah adanya tadi yang backlog 9,9 juta nih data terakhir. Nah inilah yang membutuhkan peranan selain pemerintah tentu adalah peserta. Nah sehingga unit yang bisa diberikan kepada MBR itu kemampuannya meningkat atau lebih tinggi volumenya. Di sini peran pemerintah dan BP TAPERA sangat strategis untuk membantu MBR. Kenapa? Karena tenornya jangka waktu maksimum 30 tahun. Sehingga angsurannya rendah. Suku bunga yang ditetapkan tetap dengan bunga saat ini 5 persen. Kalau bunga pasar 11. Jadi kalau kita ambil MBR ngambil kredit kepada bank, dia akan kena angsuran hampir 1,7. Kalau pertanyaan-pertanyaan sederhana gini Pak Dodi. Kalau pekerja yang punya gaji 5 juta katakanlah sebulan, itu diperkirakan punya rumahnya kapan. Nah di dalam pertanyaan itu gak bisa karena ini hanya penghimpunan tabungan. Enggak saya nanya kepada Pak Dodi, kira-kira bayangannya gimana? Saya nabung sempat itu? Jadi ada kriteria eligiblenya, satu pertama menjadi peserta minimal 12 bulan setelah menabung 12 bulan. Setelah menabung 12 bulan pasti dapat rumah? Ada kriteria. Kemudian yang kedua adalah masyarakat berpengasih rendah. Oke, yang ketiga rumah pertama. Oke, bagi pekerja pertama belum punya rumah berpendapatan 5 juta. Kalau dia ikut gitu akan diperkirakan anda mendapatkan rumah dalam perkiraan BP Tapera kapan? Jadi ini bukan cicilan rumah. Bukan, kita menyediakan sumber dana, fasilitas likuiditas bagi bank untuk menyalurkan KPR. Oke, gitu Pak. Jadi gak ada hubungannya. Anding. Gak ada hubungannya. Hampir tidak ada hubungannya antara orang yang diwajibkan ini untuk dapat rumah. Gak ada hubungannya. Tapi kan namanya tabungan perumahan rakyat. Itu namanya saja. Jadi gak ada hubungannya. Bagaimana 100 juta orang dapat rumah? Suplainya 14.000. Oke, baik aku tanya Pak Eli. Pak Eli gimana? Jadi apa namanya tadi kan udah dijelaskan soal trust. Selain yang prostansi yang anda merasakan berat, apalagi sih keberatanannya soal trust juga gitu? Ya, memang itu juga ya. Karena kita kan ada beberapa tahun terakhir ini kan isu asuransi yang hilang gitu ya. Asuransi yang hilang? Misalnya kayak tas, pen, apa segala macam itu kan masih ada di benak masyarakat itu. Karena memang di media itu kan terang-benerang Pak. Soal uangnya dananya gak ada di sana. Lalu muncul lagi begini. Ini pertanyaan saya kenapa buruh dibebankan Pak? Buruh yang mendapat upah 2 juta masih ada Pak. 2 juta? Masih ada 2 juta. Jadi saya tadi menyebut di Jakarta 5.060.000an kalau tidak salah ya. Bagaimana mungkin kami yang miskin ini memberikan subsidi kami? Pak Sementara kami butuh subsidi sebenarnya gitu. Jadi itu tidak masuk akal. Kalau pemerintah memang, niat pemerintah untuk rakyat berdasarkan Undang-Undang 45 Pak, memang pemerintah harus menyiapkan perumahan untuk rakyat. Tapi jangan membebankan buruh dong. Jangan membebankan mereka yang miskin. Memang setuju saja kita ada subsidi silang ya. Tapi bagi saya, karena saya tahu persis bagaimana buruh ini berjuang tiap tahun turun ke jalan, hanya meminta kenekan upah 200 ribu Pak. Dan kami diminta lagi mensubsidi orang. Sementara kami gak punya rumah. Masih mencicil rumah saat ini. Nah itu yang tidak bisa. Oke, saya akan dengar pandangan dari Pak Anton dan Pak Suryadi. Tapi setelah jeda berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.